Lembaga survei RC Research and Strategy ngetoake hasil survei paling anyar sengkaitane preferensi utawa pilihan karo wargo kabupaten Temanggung. Nyangkot pakaryane bupati Temanggung mongso bakten rongewululas nanti rongewululas. H.M. Al-Khodik hasil survei RC, pakaryane Khodik dianggap api mau tingkat kameramen sengkanti bitung 10%. Hasil survei RC Research and Strategy lewat Co. RC Research and Strategy M. Fitriadi nyebutake nembewa yang gelar survei senglipatake wulungatus responden. Kang kasebar yang rongewuluk kecamatan saat telatah kabupaten Temanggung kanti margin of error gedene 10,10% lan confidence interval sangang 15%. Survei kegelaksanaan mulai tanggal 10 nganti rong puluh Mei rongewupat likur. Nganggu metode penjumpuan data ganti metode by felt interview. Hasilnya njelasake menowo prakaryane inkamben dianggap responden api banget. Gedene bitung 10,13%, api rong puluh koma telung puluh wulu persen, cukup api 5,12%, kurang api 0,12%, elek 0,12%. Seng orang ngerteni lan orang jawab gedene loro koma suwita telu persen. RC Ugo nganaake survei babakan sopowai jeneng-jeneng seng arep dati calon kepala daerah kabupaten Temanggung. Popularitas paling duwur diisi jeneng Muhammad Al-Hadik gedene seket pitu koma patang persen. Heri Ibnu Wibowo songolas persen, lan eni maulani saraki rolas persen ing urutan ketelu. Kepapat ono jeneng hari agung prapowo gedene telu setengah persen, disusul Yunianto telu koma papat persen. Bimo Alukoro loro koma pitu persen, lan seng durung dueni pilihan loro persen. Dari responden itu, kemudian kita menganalisis data yang ada. Umurnya mulai dari 17 tahun atau usia pemilih, dengan menggunakan stratified multi-stage random sampling. Jadi ini sifatnya memang merata di semua kecamatan. Kemudian kita ambil di telurahan-pelurahan itu samplingnya gitu ya. Sampling untuk mengatakan itu stratified multi-stage pak. Jadi dia multi-stage random sampling. Dengan 800 responden, modelnya bukan by phone, tapi field interview. Jadi langsung ketemu orangnya. Dengan margin of error kurang lebih 3,3 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. Seperti itu. Nah, field interview-nya 52 persen paling banyak di pekarangan rumah pak. Jadi gak masuk kita. Tim-tim kita yang datang itu. Jadi pekarangan rumah aja. Kalaupun ada di dalam rumah itu ada 24 persen ya minum teh, minum kopi gitu. Ya ngudup, barang-barang gitu kan. Kemudian pinggir jalan ada juga. Ya memang karena ketemunya gitu misalkan sama ojol, itu pasti pinggir jalan pak. Nah, mungkin ojol ngantar kita ke rumahnya, kemudian wacara gitu kan. Seperti itu. Kemudian, dari tingkat pendidikan, pekerjaan, semua merata pak. Mulai yang tidak sama SD, sampai yang ke S3. Tapi paling banyak, itu adalah SMA sederajat. Karena itu yang menjadi rating tertinggi kita di Kabupaten Temanggur, SMA dan SDerajat. Jadi lulusan SMA yang paling banyak. Pekerjaan ini merata, hampir ya sekitar 29 persen adalah ibu rumah tangga. 25 persen ini pegawai, apa, maaf, wira swasta. Kemudian, tidak bekerja ada 11 persen. Dan 15 persen itu adalah belajar dan mahasiswa. Begitu ya, ini saya sampaikan. Pertanyaannya, ini semua seragam untuk 800 sampel itu, bagaimana kinerja inkamban Bupati Temanggur? Sebelumnya lah. Belum aja ya. Nah, ini kita temukan di angka 70, 70 persen. Di Wuri Ongko Singkerekap Marang Inkamban disepapake dukungan Soko Kelompok Masyarakat dan Organisasi Islam Ugo Cepae Marang Wargo Masyarakat Ngisoran.